Persija Jakarta berpeluang menjadi musafir dan tak bisa menggunakan Jakarta Internasional Stadium atau Stadion CIS. Terdapat dua agenda besar yang bisa menghalangi Persija Jakarta berkandang di CIS. Terdekat Persija Jakarta masih bisa santai menjalani pertandingan melawan Persis Solo pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sekuat asuhan Carlos Pena masih bisa leluasa menggunakan CIS karena di tanggal itu tak ada halangan yang mengganggu. Setelah itu atau tepatnya masuk di bulan September Persija Jakarta mulai was-was bakal terusil dari CIS. Sebab ada dua agenda besar nasional yang waktunya berbarengan dengan pelaksanaan pertandingan dari kandang Persija Jakarta. Dimulai dari mepetnya jarak waktu pertandingan Liga 1 dengan konser penyanyi asal Amerika Serikat, Bruno Mars, yang akan tampil 11-13-14 September 2024 di CIS. Sementara itu Persija Jakarta akan memainkan laga kandangnya melawan Dewa United 16 September atau dua hari setelahnya. Tentu proses pembelian kondisi rumput akan sulit mengingat waktu yang sangat sempit. Berespon hal tersebut, Carlos Pena menegaskan jika dia ingin tinggal selalu bermain di CIS. Saya ingin bermain di rumah setiap pertandingan. Saya tidak suka berganti stadion setiap bulan atau bermain di stadion berbeda, ucap Carlos Pena. Terima kasih telah menonton!